Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi membaca Postkota dan para pemirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi Corona Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Saprimita, inilah Headline News Harian Postkota, edisi Sabtu, 3 April 2021 Intro Berita pertama, kami punya informasi seorang Satpam dari SMPN 11 Tangerang Selatan, Sarmili 45 tahun meninggal dunia usai menjalani vaksin COVID-19 Peristiwa tersebut pun dibenarkan oleh pihak Humas Sekolah Yang mengatakan bahwa Satpam tersebut meninggal usai menjalani suntik vaksinasi COVID-19 Namun, menurut Salim, Humas SMPN 11 tersebut menegaskan bahwa kematian Sarmili tidak bisa langsung disimpulkan akibat dampak vaksinasi Sebab, Satpam tersebut meninggal setelah jeda 3 minggu dari penyuntikan vaksin tahap pertama pada 3 Maret lalu Hingga gini pihak keluarga pun mengaku sudah bisa menerima kematian Sarmili dan tidak akan menuntut lebih lanjut Intro Selanjutnya, kami masih punya berita kriminal Sebuah video yang menunjukkan pengendara mobil Toyota Fortuner mengacungkan senjata api kepada pengendara lain viral di media sosial Aksi koboy jalanan tersebut diketahui terjadi di kawasan BKT Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat dini hari Berdasarkan informasi, pelaku berinisial MFA nekat mengacungkan senjata berjenis airsoft gun lantaran sempat cekcok hingga kesal dengan seorang pengendara motor wanita yang ia tabrak di lampu merah Namun, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Namun, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap koboy jalanan itu Hingga gini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di polda Metro Jaya Sementara itu menanggapi peristiwa tersebut, kriminolog Reza Indragiri menyebut bahwa aksi pengendara yang mengacungkan senjata api lebih pantas disebut teroris jalanan Karena pelaku memberikan rasa takut alias teror kepada orang lain Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak ada preview Liga Inggris Kali ini, Chelsea akan menjamu West Bromwich di Stadion Stamford Bridge London dalam pekan ke-30 Liga Inggris pada Sabtu malam nanti Chelsea sedang diselimuti angin segar jelang laga nanti Sehingga menjadi modal kuat bagi Angelo untuk memetik 3 poin Dan mengamankan posisi di 4 besar kelas men Liga Inggris Namun, West Brom tentu tak mau begitu saja mengalah dalam pertandingan Karena di laga sebelumnya mereka sukses menahan imbang Chelsea dengan skor 3-3 Jadi jangan lupa saksikan keseruan Liga Inggris malam nanti Demikianlah 3 berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 3 April 2021 Saya Triya Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton